Pamiarsa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ngeresmiang fasilitas perlindungan kawasan suci Puro Agung Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Rahina D.D.B. Peresmian kecihna yang antuk nyuara yang kentungan, saheng ngelingga tanganin prasasti ring ajeng candi bentar ring mani emas Besakih. Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Kecamatan Rendang, Kecamatan Rendang, Kecamatan Rendang, Pai Ketandani Nitahang, Menteri PWPR Basuki Hadimulyono, Sarang Pemerintah Provinsi Bali, antuk mecikang wawidangan Puro Agung Besakih Puniki, Selanturnyani Joko Widodo ngeresmiang, Kewentenan Puro Miwah Daging Infrastruktur Nyani, Patut Kapertenin Pini Becik, Mangde Umat Hindu, Sane Pedek Tangkil, Wiadin Pengunjung Sane Rauh, Sidang Rasayang, Kahanan Suci Puro Agung Besakih, Kepala Negara Ngelingang, Indik Penataan Kawasan Puro Besakih Puniki, melasang anggaran Sane Nenten Akhidi. Hari ini saya sangat bahagia berada di kawasan Puro Agung Besakih, Puro yang sangat disucikan. Puro yang sangat disucikan bukan hanya oleh umat Hindu di Bali, tetapi juga oleh umat Hindu di seluruh Nusantara. Puro yang suci ini harus kita jaga, harus kita rawat dengan penuh hormat, sehingga umat Hindu dan pengunjung yang datang ke Puro Agung Besakih bisa merasakan aura kesuciannya. Karena dengan terjaganya kesucian, terjaga kebersihan, terjaga kerapian, sekaligus menjadi juga tempat yang indah. Dan saya tahu, sejak dulu pengunjung di Puro Besakih ini sangat banyak dan selalu ramai, apalagi kalau sedang ada upacara besar, terutama di upacara betara turun KB yang diselenggarakan setiap sasi kadasa. Umat Hindu dari berbagai penjuru akan berbondong-bondong datang untuk melakukan persembahyangan. Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Bali, kami mengucapkan selamat datang, serta mengaturkan terima kasih atas perkenaan Bapak Presiden, beserta Ibu menghadiri acara peresmian pasitas kawasan suci Puro Agung Besakih di Kabupaten Karangsem, Bali. Mohon izin kami melaporkan kepada Bapak Presiden, Puro Agung Besakih yang terletak di lambung Gunung Agung merupakan tempat pemujaan utama, pura kayangan jagad terpenting dan tertinggi di Bali. Sejumlah teks susastra Bali, bayang tersurat dalam lontar maupun prasasi tembaga atau kayu, menyebut Gunung Agung dengan nama Tolangkir, yang berarti dia yang maha tinggi, maha mulia, sekaligus maha agung. Puro Agung Besakih disebut sebagai Hulu Ning Bali Raj, artinya Hulu Kerajaan Bali, sekaligus juga Madianikang Buwana, pusat dunia. Karena itu, Besakih pada masa Kerajaan Bali Kuno dikadekerudukan sebagai kawasan hile-hile hulundang ing basuki, yang berarti kawasan suci tempat memohon kerahuan hidup atau basuki di hulu Bali, yang dilarang atau dipantangkan hile-hile untuk dilalui atau dimasuki secara sembarangan oleh siapapun. Peresmian Fasilitas Pelindungan Kawasan Suci Besakih Kacinayang antuk Nyuarang Kendungan, Saheng Lingge Tanganin Prasasi Ring Ajeng Candi Bentar, Ring Manik Mas Besakih, Gwentenan Penataan Kawasan Suci Besakih, Sanemumar Gingge Punike, Restorasi Miwah Pengembangan Genah Suci, Genah Parkir Sanesida Nampung Kantos Satak Seket Unit Bus, Miwah Gedung Parkir, Antuk Kapasitas Siu 500 Petang Dasa Siki Unit Kendaraan Roda 4, Miwah Siu Satak 6 Dasa Kutus Unit Kendaraan Roda 2, Lianan Punike, Kewangun, Taler, Fasilitas Genah Angge Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM, Antuk Satak Pitung Dasa Kalikios, Miwah Satus Siu Dasa Kutus Los, Satak Pitung Dasa Pat Bilik Toilet Gratis, Kendaraan Listik Angkutan Antarjemput Gratis, Taler, Wenten, Balai Wantilan, Gedung Audiovisual, Tur Gedung Kreativitas, Ringgal Haen Ucap, Taler, Rauh Ibu Negara Iryana Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Sahos Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Balipos Nguni Ngayang.